assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya januar safari di channel saya water transfer printing kaltim Indonesia tapi di video kali ini saya tidak melakukan proses karbon WTP saya hanya melakukan proses pengecatan pada velg motor aero jadi rencananya nih velg ini kita cat warna silver sesuai permintaan owner jadi spray gun yang saya gunakan ini adalah spray gun awarita k-350 yang 0,8 yang kemarin siloringnya tuh saya modifikasi pakai siloring yang terbuat dari kuningan sayang sekali banyak teman-teman yang hubungi saya tentang siloring yang dari kuningan kemarin untuk sementara ini siloring yang terbuat dari kuningan itu saya belum ada stoknya biasanya kalau ada stok saya selalu buat video untuk menginformasikannya jadi teman-teman tunggu aja kalau ada stok saya pasti kabari kalian semua yang butuh kemarin yang sempat ngecat lewat WA dengan saya jadi kita bicara soal sil kuningan atau siloring dari kuningan yang saya buat kemarin eh cukup lama saya pakai spray gun ini setelah saya ganti siloringnya dari kuningan saya biasanya menggunakan awarita k-350 yang 0,8 ini kalau saya ngecat warna-warna metalik karena kalau saya pakai spray gun ini warna metalik yang dihasilkan ya cukup tertata rapi di permukaan media yang saya semprot menggunakan spray gun ini dulu saya sempat punya awarita k-350 yang 1,0 sama penyakitnya itu siloringnya juga yang rusak akhirnya saya buang belum sempat saya modifikasi yang di 0,8 ini sempat rusak juga jadi saya berpikir apa bisa dibuat dari benda yang lebih keras jadi saya coba dengan kuningan dan ternyata berhasil dan usia dari spray gun ini juga sudah dua tahun lebih dua tahun setengah malah lebih mau hampir tiga tahun saya sudah pakai ini karena saya buka usaha ini juga usianya sudah empat tahun jalan lima tahun sudah mau lima tahun jadi termasuk awet jadi semenjak saya ganti siloring dari kuningan jadi saya tidak takut lagi artinya saat setelah selesai pengecatan saya langsung bongkar sereganya bersihkan semuanya terus itu dipasang lagi dan tidak ada kendala sama sekali biasanya kalau waktu masih pakai silbawaannya karena pengalaman jadi takut kita bongkar jadi kalau dia sudah sumbat betul-betul sumbat betul-betul enggak bisa dipakai lagi baru dibongkar tapi biasanya pas dilakukan pemasangan ya akan terjadi masalah sedikit dari semburannya nah semenjak saya ganti siloring kuningan ya itu tidak pernah terjadi lagi sampai saat ini nah kalau urusan finishing saya selalu gunakan spray gun yang kecil-kecil seperti meji R3 ini yang saya pakai karena juga irit bahan ya kan jadinya hasilnya juga menjanjikan lumayan baguslah pokoknya enggak nyesel tapi kalau untuk membersihkannya jangan dibongkar kalau sudah dibongkar ya enggak karuan rasanya tutorialnya nih pernah saya buatkan ya waktu membersihkan meji R3 ini seperti apa pokoknya untuk spray gun kecil tuh sudah saya buatkan tutorial membersihkannya jadi teman-teman tinggal cari di video saya yang sebelum-sebelumnya ada kok tentang membersihkan spray gun kecil jadi inilah hasilnya teman-teman ini setelah penyemprotan setelah 10 menit jadi ini masih basah jadi hasilnya seperti ini lumayan bagus ya untuk metaliknya sendiri juga lumayan tertarapi untuk hasil finishingnya juga ya lumayan bagus tapi ini kita review nanti kalau barangnya udah kering oke teman-teman semua kira-kira hasilnya seperti ini jadi gimana ini keburu hujan loh tadi ini ceritanya dijemur velgnya tiba-tiba hujan jadi ya velgnya kehujanan tapi tidak masalah karena kelirnya juga sudah kering jadi tidak bermasalah dengan yang namanya hujan oke teman-teman jadi video saya cukup sampai disini dulu sampai jumpa kita di video selanjutnya bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya ini teman-teman bisa langsung gabung caranya gampang tinggal arahkan jempol kalian ke tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya terutama tentang karbon WTP dan pengecatan oke teman-teman sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh